Sementara menunggu kerangnya terbuka semua, tanda kerang masak, saya akan membuat bumbunya. Salah satunya adalah kunyit yang telah dihaluskan. Saya ambil dari kerang-kerang yang saya ambil dengan cara mengerup pasir tadi. Nah inilah hasilnya. Sekarang saya langsung mau tumis. Saya langsung mau tumis saja. Seperti ini. Ya. Boleh diberikan minyak sedikit ya. Ya, sedikit saja. Kemudian saya ingin membuat bumbunya ya. Tuh, kerang-kerangnya sudah berubah warna langsung ya karena sudah mulai panas. Lalu sekarang bumbunya, bawang putih yang tidak dikupas. Dan dua yang ingin saya gilas. Dan gilasnya juga kasar saja ya. Masukkan. Kemudian, bawang merah. Saya juga iris kasar saja. Kalau tidak ada bawang merah, boleh pakai bawang putih ya. Nah, kalian tumis dulu. Untuk masakan saya kali ini, saya tidak akan memasak kerang cemeti saja. Agar lebih ramai, saya juga akan menambahkan cumi dan udang segar dalam tumisan. Nah, lalu tambahkan batang serai. Batang serai kita kupas. Kemudian kita geprak. Buang dalam. Terus kita masak. Tuh, dia sudah mulai terbuka ya. Satu persatu ini. Wah, ini enak juga kalau dimakan duluan. Sementara menunggu kerangnya terbuka semua, tanda kerang masak, saya akan membuat bumbunya. Salah satunya adalah kunyit yang telah dihaluskan. Kita ingin mengambil warnanya saja dan sedikit aromanya ya. Saya tambahkan juga garam di sini. Saya menggunakan garam laut ya. Gunanya apa? Supaya mudah untuk digerus ya. Karena garam laut ini yang kasar. Kita haluskan, kemudian saya singgirkan dulu. Kemudian saya mau ambil beberapa cabai. Di sini saya gerus kasar saja ya. Kenapa saya gerus kasar? Karena saya suka tekstur cabai yang ketika digigit, dia akan terasa cabai. Jadi tidak lembut ya. Masukkan saja di sini. Iya, masukkan. Kemudian saya masukkan salah satu jenis tomat yang namanya tomat ranti. Nah, tomat ranti ini cirinya tomatnya seperti ini. Ini, ceriting ya. Ini tomat ranti. Bisa kita remas saja. Ya, sekarang kita goyang-goyangkan ya. Agar cepat matang, kita tutup 5 menit. Hingga air mengering dan cangkang kerang terbuka semua. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.